Hai assalamualaikum kembali lagi bersama channel anajawarah nah kali ini saya tidak akan tutorial tentang HP ya yang disini saya akan tutorial tentang cara perbaikan disini dari gini ya alias Fopo nah ini Fopo serinya yaitu dragspro ya yang disini keluhannya kerendam air jadi mati atau konslet disini ya temen-temen kalau dinyalakan dia mati LCD nya juga kalau kasih apa itu eh tanknya atas itu sering nyala sendiri untuk mencet-mencet sendiri kadang juga ini mati ya ininya mati pokoknya ini kalau kita nyalakan akan bertambah shotnya ya jadi kita tidak akan menyalakan dulu nah ini ini pokoknya keluhannya mati disini mati ya temen-temen kita lihat untuk ini ya seri terbaru ya keluaran terbaru dragspro ya dari Fopo nah kemudian kita copot ini ya ini ada seperti kayak lem ya seperti ini kemudian disini sudah ada yaitu obeng plus nya disini disini obeng plus seperti mirip HP ya jadi kita copot saja ini oke untuk cara copotnya seperti ini temen-temen mudah sekali ya temen-temen nah untuk yang atas ini agak lebih susah ya temen-temen nah kita kasih tisu ya biar tidak lecet seperti ini nah kita kasih seperti ini ya temen-temen nah seperti ini ya temen-temen kita akan membongkarnya nah seperti ini agak susah sekali sampai tangannya sakit ya temen-temen jadi kalau belum pernah bongkar ini pasti akan lama untuk cara pembongkarannya seperti ini ya temen-temen kemudian ini ada bautnya disini kita copot seperti pada video ini pokoknya kalau pembongkaran yang lebih sulit ini pembongkaran yang atas sini ya akan terasa agak sulit tapi kita paksa saja ya nah seperti ini kemudian sudah dicopot semuanya nah kita akan bongkar lewat sini ya nah seperti ini temen-temen ini kita copot semuanya nah ini ada airnya disini ini kayaknya banyak air-air ya kita bersihkan nah oke setelah kita bersihkan semuanya kita copot ini semuanya ini ada disini juga ada karet-karetnya untuk supaya liquidnya tidak kebawah ya ini apa itu sil ya ada sil-silnya disini kita copot ini aja kita bersihkan semuanya nah kemudian kita ada bautnya juga disini di depan ya nah disekitar sini nah di dalamnya kita mesinnya itu di dalam ya nah kemudian kita copot ini dulu nah setelah seperti ini baru kita copot pakai obeng kita bersihkan dulu temen-temen oke kita copot disini yaitu dengan cara seperti ini temen-temen kita copot ini ada bautnya juga disini kecil ya ada tiga ya kalau ya kayaknya ada empat sebetulnya sih ya tapi ini cuma ada tiga nggak tahu ini kenapa memang atau memang cuman dikasih tiga ya untuk di pabriknya nah seperti ini nah setelah itu kita akan copot ya kalau kita mau copot semuanya kita bisa pakai solder untuk mencopot kabel-kabelnya ya temen-temen kita solder untuk kabel-kabelnya nah kemudian kita bisa mencopot semuanya nah ini tidak akan saya copot karena ini cuman kena air ya kita bersihkan dulu aja yang penting bisa nyala dan normal nah kemudian kita copot ini nah jangan sampai eh ini ya seperti ini jangan sampai kena LCD nah kemudian kita baru mencopot yaitu LCD nya disini ada LCD nya kita copot kalau ingin mencopot ini ya karena disini eh mesinnya ada yang korusi kalau kita mau copot ya kita pakai solder nah kita lihat kayaknya ada air-air ya teman-teman kemudian kita kasih ini aja nah kita bisa pakai cutter kita siapkan dulu pembersihnya yaitu thinner ya teman-teman thinner cap kicang yang paling bagus ya pokoknya thinner yang paling bagus ini kita kasih thinner supaya lebih enak setelah itu kita copot seperti ini nah kemudian ini ya ada korusi ya di sebelah sini ada korusinya nah kita bersihkan saja pakai thinner ya ini jangan sampai terkena LCD nya cuman soketnya aja yang kita kasih seperti ini nah ini ada bekas korusi bekas air ini sudah bersih teman-teman sudah bersih oke nah kemudian setelah itu kita bersihkan semuanya ya teman-teman kalau ada yang tampak seperti korusi kita bersihkan semuanya oke setelah kita bersihkan kayaknya ada yang putus ini ya kita solder aja nah seperti ini oke teman-teman seperti ini cara solder dan membongkar ini ya setelah kita solder kita lanjutkan pembersihan seperti ini seperti kita membersihkan di handphone ya teman-teman nah ini ya kita nyalakan coba kita lihat nah disini sudah bisa menyala dalam keadaan normal oke bisa mati sendiri juga masih normal oke seperti ini oke ini kita tutup ya yang kita solder tadi ini kita tutup pakai isolasi supaya tidak bongselet atau mudah kena air ya oke ada yang kena air ya oke 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 setelah itu kita pasang kembali untuk portnya nah seperti tadi kita mencopot tinggal kita memasang dan semuanya kita bersihkan teman teman nah untuk semua ini apa minyak minyak atau ini bekas liquid ini bekas liquid harus kita bersihkan jadi untuk port ini ya solusinya itu sering-sering sekali membersihkan yaitu di bagian bawah koilnya untuk port yang seperti ini selamat menikmati 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 Yaitu dengan cara seperti ini Untuk yang ini Seperti ini Kita paskan kemudian kita pakai Uang seperti ini Kemudian kita Memakai Kita tekan saja Kita menggunakan ini ya teman-teman Ini solder ya Nah takkan solder Seperti ini Kita kasih seperti ini Kemudian kita Beginikan ya Seperti ini Kalau tidak kita pakai palu juga bisa Hati-hati pakai palu Oke setelah benar-benar Kenceng Atau benar-benar itu Sudah rapi ya teman-teman Kita sudah bisa memakainya Kembali teman-teman seperti ini Oke seperti ini teman-teman Caranya sudah kita bisa memakainya Oke Nah begini cara pembongkaran Dan cara perbaikannya Dari saya Semoga ini semuanya bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Nah ini ya Untuk track S Pro Sudah fix Sudah bisa kita gunakan kembali Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!